selamat datang kembali di channel youtube saya paling gak pro sepantai raya hari ini saya akan snorkeling mencari ikan dan karang oke guys ini sudah sampai di pelabuhan tanjung kita akan menyebrang ke pulau gili geting berapa? berapa? 20 sepeda 2000 sepeda sepedanya pernah disoain? sepedanya 2000 oh ini sepeda ini sepeda ini sepeda setelah jadi dia jadi oke guys akhirnya sampai di Pelabuhan Bringsan melalui gili genting barusan naik kapal ini kita langsung saja itu dia pantainya cus oke guys sekarang kita lagi ada di Pantai Sembilan Kabupaten Semenep di Kepulauan Pulau Gili Genting bisa dilihat disini sangat wah epic masih sepi guys sepi banget tidak ada orang sama sekali pengunjungnya masih saya dan juga istri simak kelanjutannya cus selamat menikmati selamat menikmati oke guys sekarang kita lagi ada di Pantai Sembilan istirahat duduk-duduk ini siang panas banget disini baru ada pengunjung kita berdua dan juga ada komunitas motor touring dari Sidoarjo kalau menurut saya ini Pantai Sembilan kalau menurut saya ini Pantai Sembilan bagus baik-baik baik-baik layak untuk di kunjungi karena pantainya masih apa ya masih asli lah bersih pantainya dan juga disini juga ada penginapan bisa itu harganya sekitar 300 sampai 500 ribu yang 500 itu kamar mandi dalam yang 300 itu tidak ada di sini banyak tempat untuk berteduh dan untuk kalau dari pelabuhan Tanjung rutenya itu dari sana Tanjung ya nanti ke pelabuhan bingsang sini itu pelabuhan dekat dekat jalan kaki bisa motornya bisa dititipin ke rumah warga di pelabuhan Tanjung sana mobil ataupun motor bisa dan disini ada warung-warung disana jualan makanan juga ada minuman adalah tersedia komplit disini jadi gak usah bingung kalau lapar atau haus karena disitu ada laut di depan tinggal minum lama-lama keracunan nanti lapar ada pasir katanya oke guys sekarang ini pukul setengah dua airnya mulai surut sepertinya ya bagus juga ya kalau surut gini disitu ada kolam kolam untuk berenang disitu memang ada sama yang jaga itu memang itu untuk berenang kita lihat disana dari termaga termaga pelabuhan bingsang oke disitu ada jalan setapak untuk penjalan kaki wisatawan ya itu ada penginapan tempat duduk gak sibuk-gasibuk banyak oke guys ini siang-siang ada anak-anak keluarga bahagia lagi mandi ini ada speedboot speedboot ini bisa untuk antar jemput tapi biayanya mahal kalau saya ikutnya itu yang umum hanya 32 ribu sudah sepeda motor dua orang jadi ya seperti inilah pantai sembilan kalian bisa menikmatinya sendiri datang kesini dan bisa menginap disini makanan ada minuman ada semuanya ada cocoklah untuk jadi tempat wisata benar-benar sip kita jalan ke arah timur dari pantainya disitu juga ada tulisan selain tadi di barat ada di timur juga ada ini para tori motor seka oke ini ujung sebelah timur pantai sembilan ini tulisannya selamat menikmati 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 oke guys sekarang kita akan snorkeling langsung melempat dari pinggir oke langsung check it out oke guys, pantai sembilan guys alas snorkeling nya kurang mantep, bukan kurang mantep ya, kebetulan dapet yang ga enak alias bocor kacamata nya ikuti terus perjalanan ga perlu guys oke guys, mari kita menyelap terima kasih lah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys kita akan kembali ke udah lama ini udah keriput juga tangan jadi kita sudah his aja sudah his snorkeling nya mari kita pulang oke 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 guys sudah selesai snorkeling nya kita balik salin dapet oleh oleh kerang eh kerang apa cak omang kalau kata orang madura oke oke kita baris baris lalu pulang cus oke itu kapal sudah datang sekarang waktunya kita pulang selesai 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 selesai